Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi merestui rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan mengakhiri PSBB dan menerapkan Era Hidup Baru atau New Normal pada bulan Juni mendatang. Meski mengaku setuju dengan penerapan New Normal, namun dirinya menghimbau agar masyarakat yang kembali beraktifitas dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan mengakhiri PSBB dan menerapkan Era Hidup Baru atau New Normal pada bulan Juni mendatang mendapat terstu dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau langsung kedatangan penumpang kereta luar biasa KLB di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Meski mengaku setuju dengan penerapan New Normal, namun dirinya menerapkan kembali menghimbau agar masyarakat yang kembali beraktifitas dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dirinya juga menghimbau kepada warga Jakarta yang berusia pada kisaran 25 hingga 45 tahun agar tak takut untuk dapat beraktifitas normal seperti biasa. Yang kedua, isinya juga kayak usia saya ini kan udah di atas 50 ke atas. Dan lagi usia-usia yang gua mudahin 25 hingga 45 ini ya nggak usah takut. Itu bergerakannya biasa. Semoga kedepan lagi kita, masyarakat nggak ditakutkan. Jadi yang sehatnya sehat, yang sakit sembuhkan. Jangan yang sehat dari satu, yang satu dari sehat. Karena dengan ketakutannya kita melihat dunia ini kan sangat mengerikan bahwa dia memang COVID bahaya. Masuk di jaringan mana kita nggak tahu, tapi kita mencoba memprotesi dengan Sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menggodok protokol yang akan diterapkan di Ibu Kota saat kenormalan baru diberlakukan. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.